Indonesia gempa mentawai dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid minta warga tetap waspada dengan adanya gempa susulan. Selain itu warga juga diminta untuk tetap bersiaga di pesisir pantai untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Inilah suasana kepanikan warga usai di Gunjang Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter, Rabu malam pukul 19.49 waktu Indonesia Barat. Warga yang panik berlarian keluar rumah berusaha menyelamatkan diri. Kepanikan juga terjadi di rumah sakit. Demi keselamatan, puluhan pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung. Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat berpusat di Samudera Hindia, 636 km dari bibir pantai Kepulauan Mentawai. Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melansir gempa susulan berkekuatan 5,8 skala Richter terjadi kamis pagi pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tim Basanas dan Muspida Sumatera Barat langsung bergerak ke Mentawai untuk meninjau lokasi gempa. Belum ada laporan detail, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Namun Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abid, meminta warga Sumatera Barat agar tetap waspada. Kalau terjadi gempa susulan, kekuatannya yang sama dengan yang tadi, sekitar 7,8 juga tentu masyarakat perlu barangkali untuk waspada. Saat ini, masyarakat kota Padang sudah mulai beraktifitas kembali. Sementara sebagian warga yang khawatir masih mengungsi ke daerah tinggi dan menjauhi pesisir pantai. Radhi Pangiran, Padang, Sumatera Barat.